Badai, Awan, Angin Jilid 11. Bab 31. Tadi si Bun Soya maupun Cukyusa dan anak buahnya sudah tahu, betapa lihainya seruling Tem Ye Uchong yang telah mempengaruhinya. Ketika si Bun Soya mendengar Tem Ye Uchong akan meniup serulingnya si Bun Soya membentak. Sastrawan Tem, jangan kau lakukan lagi, kau sangat menghinaku. Aku tahu kau pesilat tinggi dari kerajaan Kim, tapi aku juga bukan orang yang tidak ternama. Hari ini beruntung kita bertemu di sini, bagaimana jika kita mencoba kepandayan di sini kata si Bun Soya. Tem Ye Uchong tertawa. Tadi kau yang meminta aku meniup seruling, sekarang kau pula yang menyuruh jangan. Aku tidak peduli, apakah kau mau mendengar atau tidak, tapi aku tetap akan meniup serulingku kata Tem Ye Uchong. Usai berkata bulim Tian Kiao Tem Ye Uchong mulai meniup serulingnya dia meniup serulingnya sambil berdiri. Sambil meniup seruling dia berjalan keluar warung. Mula-mula suara seruling itu seperti suara ombak yang menderu-deru. Sekalipun weh-e-keng si Bun Soya tinggi, tapi otaknya tetap terganggu oleh suara seruling itu. Karena tidak tahan si Bun Soya membentak. Bedebah. Kau berani mempermainkan aku kata si Bun Soya. Dia langsung mengerahkan ilmu huah hiatus sampai tingkat delapan dan menyerang bulim Tian Kiao Tem Ye Uchong. Ah aku tidak berani main-main pada Anda kata Tem Ye Uchong. Tetapi tak lama diakibaskan serulingnya. Seketika itu juga tampak bayangan serulingnya berkelebat-kelebat. Pukulan si Bun Soya yang bawa amis buyar terbawa angin kibasan seruling Tem Ye Uchong yang lihai. Malah bayangan seruling itu telah mengurung tubuh si Bun Soya. Seruling itu mengeluarkan suara dasyat yang meneru-neru sangat tajam. Ini membuat si Bun Soya terperanjat bukan kepalang, dan pikirannya jadi kacau. Mau tidak mau serangan si Bun Soya jadi kacau dan bisa dikatakan telah buyar. Tidak lama kelihatan si Bun Soya mulai terhuyung-huyung ke belakang sebanyak tiga langkah. Kakek guru Tem Ye Uchong seorang tokoh persilatan yang aneh, dia ahli silat dan ahli sastra juga. Saat dia menciptakan Chia Kau Sin Siau, ilmu seruling sakti, Seng. Kakek menggunakan syair dari dinasti Teng pada setiap jurusnya demikian juga nada seruling yang diciptakannya. Si Bun Soya memang lihai sekalipun ilmu silatnya mulai kacau, dia tetap tenang dan tidak panik. Kung Fu apa yang kau gunakan itu? Beranikah kau bertarung dengan kung fu yang wajar kata si Bun Soya pada Tem Ye Uchong? Karena tidak mendapat jawaban si Bun Soya menyerang lagi dengan cengkraman tangan kanannya, sedang tangan kirinya menyerang dengan jurus Hua Hiatou. Aku yakin kau tidak tahu tentang ilmu seruling sakti, kenapa kau menyalahkan aku kata Tem Ye Uchong? Tem Ye Uchong mulai meniup serulingnya dengan syair dinasti Teng kini diagunakan ginkangnya sehingga tampak bayangannya bergerak kian kemari. Sekalipun si Bun Soya memperhebat ilmu cengkraman Hua Hiatou-nya, namun dia tidak mampu menyentuh tubuh Tem Ye Uchong, jangankan tubuhnya pakaiannya pun dia tidak mampu menyentuhnya. Tem Ye Uchong terus meniup lagu lain, sesudah itu baru dia melintangkan serulingnya di depan dadanya. Jurus tersebut indah sekali, walau tampak sangat sederhana, tetapi banyak perubahan-perubahan sehingga mampu melakukan serangan baik ke arah si Bun Soya. Sekarang si Bun Soya sudah menyadari lihainya serangan Tem Ye Uchong ini, buru-buru dia tarik serangannya. Melihat lawan menarik serangannya Tem Ye Uchong tertawa. Bukankah tadi kau menantangku bertarung secara jantan, kali ini akan aku tunjukkan kelihayanku kata Tem Ye Uchong sambil tersenyum. Seketika itu tampak seruling di tangan Tem Ye Uchong menunjuk kian kemari, dengan demikian bayangan seruling itu berkelebat pula kian kemari. Seruling itu terbuat dari batu giyok. Tetapi di tangan Tem Ye Uchong seruling itu bisa diubah dijadikan pedang atau poan kean pit, senjata mirip pala tulis Tiong Hua yang bernama pit, red. Karena ujung seruling berkali-kali bergerak ke arah si Bun Soya dan mengarah ke jalan darah lawan yang akan ditotoknya, serangan gencar itu membuat si Bun Soya tidak sempat menggunakan jurus Hua Hiatu, karena terus didesak. Diam-diam dia cemas juga. Ternyata Tem Ye Uchong yang bergelar Bulim Tian Kiao bukan nama kosong. Dia memang pantas mendapat gelar tersebut pikir si Bun Soya. Tadi tentara berkuda Mongol diam saja dan tidak memperhatikan pertarungan itu. Tetapi saat melihat si Bun Soya mulai terdersak, wajah mereka berbah. Sebagian tentara yang tadi tidur-tiduran di rumput, sekarang sudah bangun dan menyerbu ke arah warung teh dan kini warung itu terkepung oleh mereka. Chukiusa mulai cemas. Tampaknya aku harus bergabung dengan si Bun Soya mengeroyok orang itu. Aku sudah tidak perlu memakai aturan kalangan Kang Ou lagi pikir Chukiusa. Jika aku tidak segera ikut membantu si Bun Soya, setelah dia kalah aku bukan lawan dia lagi. Tiba-tiba Chukiusa membentak keras. Cepat tangkap ketiga orang itu kata Chukiusa. Dia langsung bergabung dengan si Bun Soya menyerang ke arah Tem Ye Uchong. Fui! Dasar iblis tua tidak tahu malu bentak Xiaohang. Kok Xiaohang bergerak cepat menghunus pedangnya dan menyerang Chukiusa? Sedang Chukiusa buru-buru membalikan tangannya melancarkan pukulan ke belakang. Pukulan itu membuat Kok Xiaohang terpaksa harus berkelit dan Chukiusa terus maju ke depan akan membantu si Bun Soya. Saat itu tentara Mongol sudah mulai menyerang. Xiaohu teriak Tem Ye Uchong. Jika kalian tidak segera merebut harta itu mau tunggu kapan lagi? Mendengar teriakan itu Chong Xiaohu dan istrinya menghunus pedang mereka. Mereka langsung menyerang tentara Mongol. Hanya dalam waktu sekejap beberapa tentara Mongol berhasil mereka lukai. Chong Xiaohu bergerak mendekati Kok Xiaohang Seraya berkata perlahan. Kedua iblis tua itu lihai, tetapi mereka bukan tandingan Tem Ye Uchong. Mari kita rampas harta itu kata Chong Xiaohu. Baik, kata Kok Xiaohang. Chukiusa menyerang Tem Ye Uchong dengan jurus Yulang Setkeng tingkat 8 ke arah Tem Ye Uchong. Serangan itu mengandung hawa dingin yang luar biasa saat pukulan itu hampir mengenai bahunya, Tem Ye Uchong menggeser tubuhnya, dan langsung meniup serulingnya. Chukiusa merasakan ada angin panas menyerang ke arahnya, membuat dia sulit bernafas. Pukulan Chukiusa tidak berhasil melukai Tem Ye Uchong, tetapi sebaliknya Chukiusa yang jadi kedinginan. Ketika itu seolah dia berada di tumpukan salju yang sangat dingin. Seruling Tem Ye Uchong suling yang ajaib. Saat ditiup mengeluarkan udara hangat dan mampu membuyarkan jurus Yulang Setkeng milik Chukiusa. Jika satu lawan satu pasti Chukiusa sudah terjungkal di tangan Tem Ye Uchong, tetapi karena dia bergabung dengan si Bun Soya mereka jadiseimbang. Chukiusa menyerang dengan pukulan yang mengeluarkan hawa dingin, si Bun Soya serangannya berbau amis. Sedangkan seruling Tem Ye Uchong mengeluarkan hawa hangat. Jadi tidak aheran jika di tengah gelanggang terjadi beberapa kali perubahan. Sebentar dingin, sebentar bawa amis, dan kemudian terasa hangat. Sedang tentara Mongol hanya mengepung gelanggang tanpa berani maju membantu dua iblis tua itu. Tentara Mongol yang mengawal harta rampasan itu terdiri dari prajurit Mongol pilihan, tidak aheran jika Chong Xiaohu dan istrinya tidak mudah bisa segera merebut harta yang mereka jaga. Ketika Tem Ye Uchong meniup serulingnya saat bertarung dengan kedua iblis tua itu, suara seruling itu mau tidak mau berpengaruh juga kepada tentara Mongol yang menjaga harta. Tiba-tiba mereka yang gagah berani mengawal harta dari serbuan Chong Xiaohu dan istrinya itu, mulai kelihatan limbung bagaikan orang yang mabuk arak. Semangat tentara Mongol itu mulai buyar. Talua yang memimpin pasukan Mongol itu maju. Dia adalah orang yang memanah Kok Xiaohang tempoh hari. Menyaksikan situasi mulai tidak menguntungkan bagi pihaknya dia buru-buru melompat ke atas kudanya dan mengambil busur siap memanah ke arah Kok Xiaohang yang mulai maju akan membantu Chong Xiaohu dan istrinya. Kok Xiaohang sudah tahu betapa lihainya Panglima Mongol ini menggunakan panah. Kebetulan saat maju dia berada dekat dengan dua tentara Mongol. Pada saat terdengar suara busur menjepret, Kok Xiaohang sudah langsung berkelit, lalu menyeambar salah seorang prajurit Mongol yang ada di dekatnya itu. Saat terdengar tali busur kembali menjepret tak lama terdengar jeritan dari prajurit yang ada di tangan Kok Xiaohang. Rupanya Kok Xiaohang menggunakan prajurit Mongol sebagai tameng baginya. Anak panah talua itu menancap di dada prajurit itu. Nyawanya seketika itu juga melayang. Bukan main gusarnya talua. Kembali dia memanah Kok Xiaohang sebanyak tiga kali. Sear. Sear. Sear terdengar desingan anak panah ke arah Kok Xiaohang. Dengan cepat Kok Xiaohang menunduk mengelak anak panah yang tertuju ke mukanya, anak panah yang kedua dia tangkis dengan pedang. Sesudah itu Kok Xiaohang berkelit menghindari anak panah ketiga yang melewati sisi kanan tubuhnya. Kok Xiaohang tidak tinggal diam. Dia bergerak cepat. Sesudah terhindar dari tiga anak panah talua dia merebut salah sebuah tombak dari prajurit Mongol. Kemudian tombak itu disambitkan ke arah talua. Talua tahu dia diserang. Dia tangkis tombak yang meluncur ke arahnya itu dengan busur di tangannya tak lama terdengar suara keras. Peletak, berak. Ternyata busur di tangan talua patah dua. Melihat senjata ampuh lawan telah patah Kok Xiaohang melompat ke arah kudanya. Dia segera memacu kuda itu. Talua kau mau lari kemana kata Kok Xiaohang? Saat itu tentara Mongol sudah dalam keadaan kocar. Kacir diserang oleh Chong Xiaohu dan istrinya dengan demikian tidak ada tentara Mongol yang menghalangi Kok Xiaohang mengejar talua. Kuda talua kalah cepat oleh Siaw Pak Leong, kuda milik Kok Xiaohang. Tidak berapa lama talua sudah terkejar oleh Kok Xiaohang. Talua ahli panah, tapi sekarang di tangannya sudah tak ada busur panah handalannya. Saat Kok Xiaohang menyerang dia dengan Citsiu Kiam Hoat, dalam beberapa jurus talua sudah mulai kewalahan. Bahkan tak lama kemudian talua sudah terjungkal dari atas kudanya. Saat talua mencoba kabur dengan berlari, Kok Xiaohang merampas tombak prajurit Mongol. Dengan tombak itu dia sambit talua dengan sekuat tenaga. A-a-ah jerit talua. Punggung talua tertembus tombak yang disambitkan oleh Kok Xiaohang. Maka tewaslah panglima Mongol yang gagah berani itu. Sesudah talua tewas tentara Mongol sudah tidak bersemangat untuk mengadakan perlawanan. Mereka serabutan melarikan diri. Ketika itu Kok Xiaohang dan suami istri itu hampir berhasil merebut harta itu. Tiba-tiba Kok Xiaohang terkejut bukan kepalang saat mendengar suara derap kaki kuda. Dia mengira itu pasti bala bantuan dari tentara Mongol. Dengan munculnya pasukan Mongol baru, tidak mungkin mereka akan berhasil merebut harta itu dari tentara Mongol. Tetapi mendadak dia mendengar seman Cong Xiaohang. Apakah yang datang itu saudara bong teriak Cong Xiaohang. Mendengar seruan itu pemimpin orang yang naik kuda itu maju lebih cepat sambil membantai tentara Mongol yang mencoba melarikan diri. Benar aku. Malah aku datang bersama saudara tu sahut orang itu. Sesudah pasukan berkuda itu dekat Kok Xiaohang baru mengenali bahwa itu bukan pasukan Mongol. Orang yang berada paling depan pria belokan. Di sampingnya lelaki berumur pertengahan, dia berpakaian seperti seorang sastrawan, Kok Xiaohang mengenali pria itu, dia adalah Tuhok. Bukan main girangnya Kok Xiaohang. Cong Tai Hiap, siapa orang yang kau panggil saudara bong itu kata Kok Xiaohang? Jadi kau belum kenal padanya, dia pemimpin pejuang yang bermarkas di gunung Chiaklo, namanya Bong Chian kata Cong Xiaohu sambil tersenyum. Tentara Mongol sudah kabur semuanya. Sedang Ciu Kiyusak dan Si Bun Soya pun sulit menghadapi Taim Ye Uchong. Mereka pun mulai gelisah. Keadaan sudah berubah lebih baik kabur pikir Ciu Kiyusak. Begitu juga yang ada di benak Si Bun Soya. Mereka langsung menyerang beruntun bersama-sama, hingga Taim Ye Uchong sibuk menangkis serangan itu. Saat itu digunakan kedua iblis tua untuk kabur. Cong Xiaohu dan istrinya akan mengejar kedua iblis tua itu, tetapi Taim Ye Uchong menjegahnya. Biarkan mereka pergi kata Taim Ye Uchong. Beng Chian dan Tuhok menghampiri Taim Ye Uchong yang memang merupakan sahabat lama. Mereka tertawa-tawa girang. Aku datang bersama Yoshiko, kata Tuhok. Semalam aku baru tiba di Chiaklosan dan bertemu Bong Chian. Sedang Yoshiko sedang pergi mengurus suatu urusan. Aku diminta saudara Bong Chian untuk membantunya. Tidak ku sangka hari ini kita bertemu di sini. Bong Chian ketika itu ingin pergi ke lembah Ceng Leong, tetapi di tengah perjalanan mereka mendengar suara pertempuran. Dengan demikian sekarang mereka berhasil merebut kembali harta yang telah dirampok itu. Mari aku perkenalkan, ini Kok Xiaohiap, kata Cong Xiaohu. Tuhok tertawa. Aku pernah bertemu dengannya di Pek Hoa Kok. Saudara Kok aku dengar kau mengalami bencana di lembah Ceng Leong. Aku jadi cemas sekali, untung kau selamat. Dan ku ucapkan selamat kata Tuhok. Bong Chian tertegun. Akhirnya dia Kok Xiaohiap. Dua hari yang lalu ada dua orang sedang mencarimu, kata Bong Chian. Kok Xiaohang kaget? Siapa mereka itu, kata Xiaohang? Seorang pria dan seorang wanita, yang pria bernama Ceng Leong Senin, sedang yang wanita bernama Cigi Yok Hian. Jawab Bong Chian. Kok Xiaohang memang sudah sangat kangen ingin segera bertemu dengan kekasihnya itu, begitu dia dengar Cigi Yok Hian mencari dia maka Kok Xiaohang pun gerang bukan kepalang. Oh kata Xiaohang. Mereka bilang apa? Nona C memberitahu aku bahwa kau tewas di lembah Ceng Leong, kata Bong Chian. Kok Xiaohang tertegun. Dia, dia mengira aku telah tewas? Sayang, aku tidak menanyakannya dengan jelas kepadanya, jawab Bong Chian. Tetapi tampaknya dia sangat yakin. Mungkin dia mendengar kabar itu dari orang yang selamat dari bencana di lembah Ceng Leong. Kok Xiaohang tertegun tapi tiba-tiba dia sadar. Oh, dia datang ke sana dan bertemu dengan anggota Kepang yang selamat. Maka itu mereka memberitahu Giyok Hian mengenai keadaanku. Ketika itu kedaku terpanah hingga aku terjatuh ke dalam lembah. Tidak heran kalau orang-orang menyangka aku telah tewas. Tapi siapakah Seng Leong Senin itu kata Kok Xiaohang bingung. Seng Leong Senin murid Bulim Beng Cu daerah Ceng Lem bernama Bun Ek Hoan kata Tuhok. Aneh, padahal Giyok Hian tidak pernah ke Keng Lem, dia juga tidak pernah bilang dia kenal dengan murid Bun Tai Hyap. Tapi bagaimana mereka bisa berjalan bersama pikir Siaohang? Tuhok sahabat Hon Tai Hyong. Dia kurang senang mendengar Kok Xiaohang membatalkan pertunangannya dengan putri Hon Tai Hyong. Saat di lembah Pek Hoa Kok, dia tidak mau berterus terang, takut dianggap ikut campur urusan orang lain. Saat dia melihat wajah Kok Xiaohang agak murung, dia langsung bicara. Kok Xiaohiap, jangan kau anggap aku usil. Dalam keadaan kacau seperti sekarang, seorang lelaki berpisah dengan wanita itu sudah wajar. Jangan hanya karena seorang wanita, lalu kau melalaikan tugasmu. Oh, ya, kau sudah membatalkan pertunanganmu dengan keluarga Han, bukan? Aku dengar Hon Loeng Hyong mendapat musibah. Sekarang pun aku belum tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Karena hubungan keluarga kalian maka kau tidak boleh tinggal diam. Sekarang Cik Giyok Hian sudah punya pilihannya, menurutku kau jangan terlalu memikirkannya, kata Tuhok. Sekalipun Tuhok tidak terang-terangan namun dibalik ucapannya dia ingin mengatakan bahwa hati Cik Giyok Hian kini telah berubah. Rupanya Tuhok ingin menyadarkan Kok Xiaohang. Hati Kok Xiaohang terasa pedih mendengar kata-kata Tuhok tersebut. Tidak. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Aku tahu Cik Giyok Hian berani menanggung risiko apapun demi aku, mana mungkin hatinya akan berubah begitu cepat terhadapku pikir Kok Xiaohang. Walau demikian Kok Xiaohang curiga juga. Dia tahu Tuhok tidak akan bicara sembarangan, pasti orang tua ini telah melihat mereka mesra berduaan. Tidak mungkin. Beberapa saat Kok Xiaohang termenung-menung. Tapi kemudian dia berkata, kebetulan aku sudah tahu. Jejak Paman Hon, maka aku harus segera ke sana. Tapi Giyok Hian kemana? Apakah dia memberi tocian pwee? Aku pernah mengundang mereka agar datang ke Kim Keeleng, tetapi dia tidak bersedia kata Tuhok. Sayang dia tidak memberi tahu ku mau kemana dia. Tetapi yang ku ketahui Seng Liong Senin harus pulang ke Kanglem. Maka sebagai sahabat, apakah Nona Chi ikut dengannya ke Kanglem? Baiklah, kalau begitu aku harus pergi mencari Paman Hon, kata Kok Xiaohang. Apa kau perlu? Ku bantu tanya Tuhok. Saat itu hati Kok Xiaohang sedang kacau, maka itu dia menjawab sekenanya. Maaf, aku tidak berani merepotkan cian pwee, kata Xiaohang. Tiba-tiba Tem Yeuchong bertanya pada Xiaohang. Sebenarnya Hon Loeng Hiong jatuh di tangan siapa kata Tem Yeuchong. Aku tidak mengetahuinya dengan jelas, jawab Kok Xiaohang. Tetapi berdasarkan jejak yang ku ketahui, sekarang Paman Hon ditahan di suatu tempat yang sangat rahasia. Tempat itu letaknya tidak jauh dari rumahnya. Majikan tempat itu seorang wanita berkepandaian tinggi, dia dibantu oleh si Bun Soya dan Ciu Kyu So. Benarkah begitu tanya Tem Yeuchong? Kok Xiaohang menceritakan apa yang diketahuinya tentang Beng Chit Mio yang bertempat tinggal di balik air terjun itu? Mendengar keterangan itu semua tercengang. Tuhok menggut-manggut. Memang sebagian cerita tentang Hon Loeng Hiong sudah ku ketahui, namun seperti yang kau ceritakan aku pun tidak tahu dengan jelas kata Tuhok pada Kok Xiaohang. Masa ini wanita berkepandaian tinggi bisa dihitung dengan jari, tapi mengapa aku tidak pernah mendengar tentang wanita gagah itu kata Tem Yeuchong? Dia memang berilmu tinggi, kelihatannya juga dia bukan orang jahat kata Xiaohang. Malah ketika aku masih kecil dia pernah menyelamatkan nyawaku. Kok Xiaohang mengisahkan kejadian masa kecilnya di rumah Hon Tai Hiong? Kalau begitu wanita itu baik, kata Tem Yeuchong. Tetapi kenapa dia berhubungan dengan si Bun Soya dan Ciu Kyu So dan menyusahkan Hon Loeng Hiong? Mengenai masalah itu aku tidak tahu, kata Xiaohang. Sekarang kedua iblis tua itu sudah kabur, mungkin mereka tidak berani datang lagi ke tempat itu. Aku akan mencari paman Hon di sana. Mudah-mudahan wanita itu tidak mencelakai aku. Tuhok memang punya urusan lain, ketika mendengar Kok Xiaohang begitu yakin, dia berkata pada anak muda itu. Kau tidak butuh bantuanku, kalau begitu cepatlah kau ke sana. Semoga kau berhasil menemukan Hon Loeng Hiong. Jika sudah bertemu ajak beliau ke Kim Ki Leng kata Tuhok. Baik, kata Xiaohang. Tak lama mereka berpisahan. Tem Yeuchong bersama Chong Xiaohu dan istrinya mengantarkan harta ke si Lian San. Tuhok pun pamit pada Bong Chian. Dia harus segera kembali ke Kim Ki Leng memberi laporan pada Hong Lei Moli. Dengan menunggang kudanya Kok Xiaohang seorang diri melakukan perjalanan. Di sepanjang jalan dia tidak mendapat halangan, maka itu tak lama Kok Xiaohang sudah sampai di rumah Hon Tai Hiong yang sebagian telah menjadi puing. Begitu sampai kelihatan wajah pemuda ini jadi murung. Tidak aku sangka pembahan bisa begitu cepat terjadi, hanya dalam beberapa bulan semua sudah berubah pikir Kok Xiaohang. Sebenarnya aku sudah berjanji akan bertemu dengan Cik Giyok Hiong di rumah Paman Hong ini. Tidak ku sangka rumah ini telah menjadi puing, sedangkan Giyok Hiong sekarang entah kemana. Ah ah ah, apakah benar seperti kata Tuhok dia telah berubah. Sekarang cintanya telah dialihkan pada pemuda bernama Seng Liong Senin. Sekalipun dia dengar aku sudah binasa, tidak mungkin begitu cepat jatuh hati pada pemuda lain, ketika itu hari sudah senja. Di mana aku harus bermalam pikir Kok Xiaohang. Ah, di sini masih ada kamar yang tidak terbakar. Itu kamar Pue Eengg. Tapi apa salahnya aku tidur di sini, besok baru aku mencari Paman Hon. Sampai saat itu dia masih berpikir Cik Giyok Hiong masih akan datang ke tempat itu. Rumah Hon Taihiong telah dibakar oleh si Bun Soya dan Cik Yusek. Sebagian rumah itu telah musnah di lalap api. Sekarang yang masih tertinggal hanya sebuah kamar milik Nona Hon. Kok Xiaohang bukan orang yang banyak pantangan. Setelah melakukan perjalanan berhari-hari yang melelahkan, akhirnya dia pun kepayahan juga. Sekarang dia ada di rumah Hon Taihiong, kemudian dia langsung berjalan menuju ke kamar Hon Pue Eengg yang masih dalam keadaan utuh tidak terbakar. Aku tidak tahu apakah habar tentang Cik Giyok Hiong itu benar atau tidak pikir pemuda ini. Tetapi yang jelas sudah ada orang yang melihat dia berjalan berdua dengan Seng Leong Senin. Dan Hon Pue Eengg entah pergi kemana. Jika dia pulang dan melihat aku tidur di kamarnya, mungkin tidak akan memarahiku. Mana mungkin di dunia ini bisa ada kejadian yang kebetulan. Aku sudah di sini, lebih baik aku tidur di kamar ini saja pikir Kok Xiaohang. Dia singkap kelambu. Seketika itu tercium bau harum, tanpa sadar dia tertawa sendiri. Tujuan kedatanganku kelok yang untuk membatalkan pertunanganku dengan Hon Pue Eengg. Tetapi tidak aku kira malam ini malah aku tidur di ranjang Hon Pue Eengg. Kalau orang sampai mengetahui hal ini, sungguh aku tidak punya muka untuk bertemu orang lagi pikir Kok Xiaohang. Saat Kok Xiaohang akan meletakkan kepalanya ke bantal, dia melihat sarung bantal bersulam sepasang burung wanyo, walet. Sarung bantal itu kelihatan masih baru. Di sisi atas bantal itu terdapat syair dua baris. Mudah-mudahan panjang umur dan hibut bahagia selamanya. Rupanya bantal itu disulam oleh Hon Pue Eengg dengan diam-diam. Mungkin sarung bantal itu untuk kenang-kenangan hari pernikahannya namun, suatu hari sulaman sarung bantal itu terlihat oleh pelayannya, lalu menggurauinya hal itu membuat Hon Pue Eengg merasa malu dan sarung bantal itu dia biarkan di situ tidak dibawa. Saat dia mau ke yang CO menikah dengan Kok Xiaohang, melihat sarung bantal itu Kok Xiaohang tertegun, hatinya terasa pedih. Hon Pue Eengg menyulam sarung bantal ini dengan penuh rasa cinta kepadaku. Mana dia sangka aku malah akan membatalkan pernikahan itu, hingga membuat dia malu. Aku bersalah besar kepadanya pikir Kok Xiaohang. Sebenarnya Kok Xiaohang bukan tidak mencintai Hon Pue Eengg. Tetapi karena mereka tinggal berjauhan, dan Kok Xiaohang sudah berkenalan dengan Cigiyokhian, dia telah memilih Cigiyokhian yang dia anggap lebih baik dari Hon Pue Eengg. Sekarang setelah Cigiyokhian pergi dengan Sengliong Senin, hati Cigiyokhian telah berubah, Kok Xiaohang mulai berpikir. Saat itu tiba-tiba dia ingat pada Hon Pue Eengg. Kok Xiaohang pun tidak mengetahui bahwa saat itu pun Hon Pue Eengg pun sangat merindukannya. Apalagi saat ayahnya akan diobati oleh Seng Cap Sikou, dia sudah dipesan oleh ayahnya harus mencari Kok Xiaohangg. Hari itu setelah meninggalkan rumah Seng Cap Sikou dan ayahnya, Hon Pue Eengg yang hatinya hampa berpikir, Ah, kemana harus ku cari dia? Tetapi, sekalipun aku tahu di mana dia berada, aku tidak akan menemuinya lagi pikir Hon Pue Eengg. Benarkah dia tidak ingin bertemu lagi dengan Kok Xiaohangg? Dia sendiri tidak berani menjawab pertanyaan itu. Sejak kecil dia ditunangkan dengan Kok Xiaohangg. Karena dia masih kecil, di matanya Kok Xiaohangg hanya anak lelaki yang lebih besar dari dia dan lebih nakal. Bisa dikatakan dia tidak begitu kenal. Saat mendengar dari ayahnya, bahwa Kok Xiaohangg seorang itu pemuda gagah, itu membuat hatinya jadi girang. Ketika itu muncul khayalan yang indah-indah dalam benaknya. Mendadak terjadi perubahan besar karena tahu pemuda itu mencintai gadis lain. Sejak saat itu kesan baiknya terhadap Kok Xiaohangg berubah. Selain malu dia merasa tersinggung oleh sikap pemuda itu. Sekalipun dia mau mengalah pada Cigiok Hian, tetapi dia merasa telah dipermalukan oleh Kok Xiaohangg. Saat dia meninggalkan lembah Pek Hoa Kok dan pulang seorang diri, dalam hatinya Kok Xiaohangg sudah bukan pemuda tampan dan gagah perkasa lagi di matanya. Dia anggap pemuda itu sebagai pemuda tidak berperasaan dan tidak setia. Ketika sampai di rumahnya, keadaannya sudah terbakar, kebetulan dia juga diserang oleh Ciu Kiyusuk. Tiba-tiba Kok Xiaohangg muncul. Mereka berdua menghadapi iblis tua itu. Hati Han Pui Eeng kembali berubah dan tidak lagi menganggap Kok Xiaohangg sebagai pemuda tidak berperasaan dan tidak setia. Hari itu setelah meninggalkan ayahnya, dia pulang ke rumahnya. Tanpa sadar dia ingat saat menunggu kepulangan Kok Xiaohangg dari markas cabang Kepang. Mungkin ketika pemuda itu datang dia tidak menemukannya, karena Kok Xiaohangg tidak mengira, kalau dia tertipu oleh si Bun Soya yang mengajak ke rumah tempat ayahnya ditahan. Dia pasti mengira aku masih marah kepadanya, maka itu aku tidak mau menemuinya apalagi sekarang telah. Lewat beberapa hari, dia pasti tidak akan menunggu aku di rumah ini. Walau ayah menyuruhku mencarinya tetapi kemana aku harus mencarinya pikir Han Pui Eeng. Tiba-tiba Han Pui Eeng ingat kata-kata Tik Pui Eeng, pelayan Seng Capsikou. Dia bilang si Aoyahnya Seng Leong Senin telah bertunangan dengan Cigiyokhian. Entah benar entah tidak? Tetapi yang masih diingat Han Pui Eeng, ketika Beng Cid Mio melihat cincin yang ada di saku Cigiyokhian. Ketika itu Beng Cid Mio tidak jadi membunuh Nona Chi. Jelas ucapan Tik Pui Eeng itu bukan cuma mengada-ada. Aha, jika itu benar dan diketahui oleh Kok Siaw Hong, entah bagaimana perasaannya? Ketika Kok Siaw Hong datang ke rumahnya setelah jatuh dari lembah Ceng Leong, Nona Han baru sampai ke rumahnya. Begitu sampai dia menuju ke kamarnya. Tiba-tiba Nona Han melihat ada cahaya terang di kamarnya, malah dia juga melihat sesosok bayangan sedang duduk di atas tempat tidurnya. Hang Pui Eeng kaget bukan kepalang, dia seolah-olah sedang bermimpi. Pada saat yang bersamaan Kok Siaw Hong yang tidak bisa tidur setelah melihat sarung bantal sulam itu, merasa ada langkah orang. Mendadak Kok Siaw Hong menoleh dan melompat keluar dari kamar itu. Kebetulan dia bertemu muka dengan Hang Pui Eeng, hingga keduanya tertegun agak terkesima. Eh, ternyata kau kata Kok Siaw Hong. Hang Pui Eeng menatap pemuda itu. Kau belum pergi, mengapa kau bersembunyi di kamarku kata Hang Pui Eeng. Wajah Kok Siaw Hong merah. Hari itu saat kembali aku tidak melihatmu. Sesudah itu aku menemui berbagai masalah yang diluar dugaan. Dan hari ini aku kembali lagi kemari karena, aku, aku tidak tahu harus bermalam di mana. Maka, maka aku mau tidur di sini. Tidak ku sangka kau mendadak pulang, aku. Titik aku minta maaf, kata Kok Siaw Hong agak gugup. Aku juga mengalami berbagai masalah di luar dugaan, kata Hang Pui Eeng. Sekarang kau sudah ada di sini, kita harus bicara terus terang. Mari masuk, kita bicara di dalam saja. Ketika dia lihat Nonah Hong tidak marah, hatinya jadi tenang, lalu dia mengikuti Nonah itu berjalan ke dalam kamarnya. Saat dia lihat wajah Siaw Hong merah, Nonah Hong merasa tidak enak hati untuk menggodanya. Maka itu dia ajak Siaw Hong ke kamarnya. Saat masuk dan melihat sarung bantal sulam itu, wajah Nonah Hong berubah merah. Kok Siaw Hong pura-pura tidak melihatnya. Bagaimana pengalamanmu? Boleh aku mendengarnya kata Kok Siaw Hong? Baik, tapi aku ingin bertanya dulu padamu. Tadi kau kira aku siapa? Kok Siaw Hong jadi serba salah wajahnya merah. Sambil tertawa Han Pue-eng berkata perlahan. Kau kira aku Cigiokhian, kan? Aku tahu kalian sudah berjanji akan bertemu di sini. Ya, kan kata Nonah Hong lagi. Kok Siaw Hong mengangguk perlahan. Han Pue-eng tersenyum. Pasti hal itu sangat mengecewakan hatimu, kata Han Pue-eng, tetapi aku sudah bertemu dengan kakak C. Kau ingin tahu tentang dia? Kok Siaw Hong tertegun? Han Pue-eng lalu menceritakan mengenai dia tertipu oleh murid si Bun Soya dan diajak ke rumah Beng Chit Niu. Dia juga menceritakan bahwa dia bertemu dengan ayahnya yang terluka parah. Kemudian bertemu dengan Cigiokhian yang menyamar ingin menyelamatkan mereka. Juga tentang Cigiokhian mengantarkan arak beracun untuk ayahnya. Dia juga bercerita bagaimana Seng Cap Siko dan Beng Chit Niu berhasil mengalahkan si Bun Soya dan Ciu Kiu Sok, sampai ayahnya dibawa ke rumah Seng Cap Siko untuk diobati. Metu Kok Siaw Hong terbelalak mendengar keterangan itu. Tidak ku sangka banyak kejadian aneh kau alami. Aku rasa Beng Chit Niu tidak akan mencelakakan ayahmu. Karena wanita itulah yang menolongiku ketika tercebur ke sungai saat aku masih kecil. Tetapi yang mengherankan aku, bagaimana arak itu bisa ada racunnya? Aku jadi tidak mengerti kata Kok Siaw Hong. Aku tidak menyalahkan kakak Chi, sudah tentu aku percaya kepadanya, kata Hong Pue Eeng. Tetapi aku jadi heran atas kejadian itu. Tiba-tiba Hong Pue Eeng mengawasi pemuda itu. Dari nada suara kata-katamu, kau mencurigai Seng Cap Siko, benarkah itu kata Nonahan? Aku tidak pernah bertemu dengannya, kata Siaw Hong, maka itu aku tidak tahu sifatnya terhadap orang. Tetapi dari ceritamu aku pikir dialah orang yang patut dicurigai. Tetapi dia yang menyelamatkan dan membebaskan ayahku. Dia mengobati ayahku dengan penuh perhatian. Kalau dia yang mencelakakan ayahku, tapi mengapa dia menolongi ayahku kata Nonahan bingung bukan kepalang. Hati manusia sulit diduga, kata Kok Siaw Hong. Aku cuma menerka. Tapi bukankah besok kita akan menemui ayahmu di tempat Seng Cap Siko? Semuanya akan jadi jelas besok tiba-tiba Kok Siaw Hong teringat sesuatu, dia langsung berkata lagi. Kau bilang Seng Cap Siko mempunyai seorang keponakan lelaki. Apakah keponakannya itu bernama Seng Liong Senin? Ditanya begitu tentu saja Han Puek Eeng terkejut. Benar, dari mana kau tahu tentang hal itu? Saat melihat Nonahan kaget mendengar pertanyaannya, seketika itu juga hati Kok Siaw Hong jadi hambar. Hektometer. Apa yang dikatakan Tuhok memang benar, pikir Kok Siaw Hong? Selang sesaat Kok Siaw Hong berkata lagi. Puek Eeng kau jangan membohongiku. Apa benar dia? Titik dia berhubungan baik dengan Seng Liong Senin kata Siaw Hong. Semula memang Han Puek Eeng ingin membohongi Kok Siaw Hong, itu sebabnya dia tidak pernah bercerita tentang apa yang dikatakan Tik Buek Eeng sebelum dia pergi dari rumah Seng Cap Siko. Pelayan itu mengatakan pada Han Puek Eeng, bahwa Cik Giyok Hian telah bertunangan dengan Seng Liong Senin, majikan mudanya. Tidak dia sangka justru Kok Siaw Hong sudah tahu masalah itu. Sekarang pemuda itu sedang menatap mukanya dan bertanya tentang itu kepadanya. Siaw Hong, kau dengar dari mana habar itu? Kak Cik sangat baik kepadamu, kau jangan banyak curiga kata Han Puek Eeng. Hati Kok Siaw Hong sangat risau. Bukan aku curiga, tetapi orang yang mengatakan dia bergaul dengan Seng Liong Senin itu orang gagah ternama kata Kok Siaw Hong. Kemudian dia menceritakan pengalamannya saat terjatuh dari jurang, dan kemudian dia bertemu dengan Chong Siaw Hong dan istrinya. Akhirnya harta itu bisa mereka rebut kembali atas bantuan Tem Yew Chong. Sesudah mendengar kisah itu Han Puek Eeng berpikir, kalau begitu barangkali kata-kata Tik Puek Eeng memang benar pikir Han Puek Eeng. Tetapi dia tetap berusaha merahasiakan hal itu pada Kok Siaw Hong karena sadar dirinya bekas calon istri pemuda itu. Maka itu dia tidak enak hati jika menjelaskan apa yang didengarnya dari Tik Puek Eeng. Dia takut akan dituduh egois dan hanya mementingkan kepentingan sendiri. Han Puek Eeng tetap membujuk Kok Siaw Hong agar tidak banyak curiga. Kau tidak mengetahui dengan jelas mengenai hubungan mereka, kata Kok Siaw Hong agak kurang puas, tetapi aku dengar sekarang mereka sedang melakukan perjalanan ke Kang Lem bersama-sama. Pasti kau tahu tentang itu, kan? Han Puek Eeng tidak bisa berbohong lagi saat didesak begitu, terpaksa dia menjawab dengan jujur. Pada malam kakak cilolos dari tangan Beng Cip Nio, kalau tidak salah memang dia pergi bersama Seng Liong Senin kata Han Puek Eeng. Ah ah ah, tidak aku sangka pembahan bisa terjadi begitu cepat kata Kok Siaw Hong. Tetapi aku tidak bisa menyalahkan Giyok Hian. Dia mengira aku telah tewas. Dari nada suara Kok Siaw Hong dia tidak menyalahkan Giyok Hian, sekalipun hatinya panas dan kesal sekali. Walau dia menganggap aku sudah mati, tidak seharusnya dia begitu cepat melupakan ikrar kami yang akan sehidup semati, dan begitu cepat mencari pemuda lain pikir Kok Siaw Hong. Mereka berjalan bersama, tetapi belum tentu kakak cihatinya telah berubah, kata Han Puek Eeng tetap membela Giyok Hian. Menurutku sebaiknya kau jangan banyak curiga. Sesudah kau bertemu dengannya, boleh kau tanyakan kepadanya terus terang. Mendengar kata-kata Han Puek Eeng hati Kok Siaw Hong tergerak, dia kagum pada Han Puek Eeng yang tetap membela kekasihnya, padahal Ciyok Hian telah merebut kekasih nona ini. Dia bukan benci pada Giyok Hian yang telah merebut calon suaminya, malah tetap membelanya, ini membuat aku menaruh hormat kepadanya, pikir Kok Siaw Hong. Tanpa disadarinya Kok Siaw Hong terus mengawasi Han Puek Eeng yang dia perhatikan semakin cantik di matanya. Malah seolah ada yang sedang dia pikirkan. Sudah tentu hal ini membuat Han Puek Eeng jadi serba salah dan merasa malu, wajahnya jadi kemerah-merahan. Keadaan kamar hening seketika lamanya. Mendadak mereka mendengar ada suara orang bicara di luar rumah, tak lama terdengar suara langkah kaki menuju ke rumah itu. Kok Siaw Hong kaget, segera dia memadamkan lampu di kamar itu dan berbisik pada Han Puek Eeng. Orang yang sedang ada di luar itu suara orang Mongol, kiranya mereka ingin menangkap seseorang bisik Kok Siaw Hong. Kok Siaw Hong tahu dari logat bicara orang-orang itu, maka dia yakin bukan bangsa Han tapi orang Mongol. Bab 32. Lewat celah jendela Kok Siaw Hong mengintai keluar. Dia melihat empat orang pesilat Mongol sedang berjalan di halaman rumah Han Tai Hiong. Dia yakin keempat pesilat Mongol itu pasti berilmu tinggi. Mendadak pesilat Mongol yang berjalan paling depan berseru. Siang Kuan Hok, cepat keluar. Jika kau bersedia kembali bersama kami dan menjelaskan pada Hoa Tong, kami tidak akan menyulitkan kau kata orang Mongol itu. Pesilat Mongol itu menggunakan bahasa Han dan sangat fasih. Sekarang Kok Siaw Hong tahu, kedatangan keempat pesilat Mongol itu bukan untuk mencarinya, tetapi mereka sedang mencari dan menangkap Siang Kuan Hok. Pasti mengenai masalah harta itu, Siang Kuan Hok kabur dari Hoa Tong, keempat pesilat itu mengejarnya sampai di sini pikir Kok Siaw Hong. Sesudah keempat pesilat Mongol itu berunding sebentar, salah seorang dari mereka berseru lagi. Siang Kuan Hok, aku tahu kau gagah. Kami sudah menemukanmu di sini, mengapa kau masih bersembunyi? Apa ini tidak merendahkan martabatmu kata orang itu? Hang Pue Eng mendekati Kok Siaw Hong lalu berbisik. Bagaimana kalau kita terjang mereka kata Si Nona? Karena tidak ada sahutan dari dalam rumah, pesilat Mongol itu lalu berkata pada rekannya. Aku mendengar suara napas ada di dalam kamar. Aku yakin mereka bersembunyi di kamar itu. Mari kita periksa kata orang Mongol itu. Bukan main kagetnya Kok Siaw Hong, kini dia sadar pesilat Mongol itu berilmu tinggi. Kepandayan orang ini luar biasa, pikir Kok Siaw Hong. Padahal sudah ku coba menahan napasku, tetapi orang itu masih mendengarnya. Mereka cuma berempat. Jika Kok Siaw Hong bergabung dengan Hon Pue Eng, dia yakin mereka belum tentu kalah. Daripada diam dan tertangkap lebih baik dia akan menerjang keluar. Dia genggam tangan Hon Pue Eng lalu berkata perlahan. Aku akan menerjang mereka, kau ikuti aku dari belakang bisik Kok Siaw Hong. Kok Siaw Hong mendorong daun jendela dengan tiba-tiba. Dia melompat menerjang keluar dengan menggunakan jurus Yah Kain Per Hong, malah menyerang kedelapan penjuru. Salah seorang pesilat Mongol yang berdiri di dekat jendela terkejut, matanya silau oleh cahaya pedang Siaw Hong yang berkelebat ke mukanya. Dia segera melompat ke belakang sambil mengayunkan goloknya. Teng! Terdengar suara benturan sangat keras, itu suara pedang Kok Siaw Hong yang membentur golok pesilat Mongol itu. Pedang Kok Siaw Hong tertangkis hingga miring, hal itu membuat pemuda ini kaget. Hektometer! Kepandaian orang ini cukup tinggi, tetapi kenapa dia malah mundur pikir Kok Siaw Hong? Pesilat itu bukan takut pada Siaw Hong, tetapi dia mengira yang lompat keluar itu Siang Kuan Hock. Hal itu tidak disadari oleh Kok Siaw Hong. Pesilat Mongol itu sadar jika yang keluar Siang Kuan Hock, itu berbahaya baginya. Dia tahu kepandaian Siang Kuan Hock sama dengan kepandaian Cun Seng Huatong. Tidak heran kalau pesilat Mongol itu agak jerih pada Siang Kuan Hock. Sesudah mundur dan beradu senjata pesilat Mongol itu Haru bisa melihat jelas bahwa lawannya bukan Siang Kuan Hock. Maki itu dia langsung membentak. Beraninya kau bocah keparat, mengapa kau bersembunyi di situ kata dia. Mundur! Biarkan aku yang menangkap dia kata kawan pesilat Mongol itu. Orang itu langsung menyerang Kok Siaw Hong. Gerakannya gesit bagaikan seekor burung elang menyambar mangsanya. Saat diserang Kok Siaw Hong langsung menggerakkan pedangnya, dengan jurus Ki Hwe Soh Tian, mengangkat ebor membakar langit, dia serang pesilat Mongol itu dengan dasyat. Pesilat Mongol itu gesit sekali. Dia berkelit sekaligus mengulurkan tangan untuk mencengkram jalan darah. Tian Leng Kei Kok Siaw Hong. Pengalaman Siaw Hong sangat luas. Saat dia melihat serangan pesilat Mongol itu bergerak ke arahnya, dia langsung tahu itu jurus cengkraman burung elang yang sangat berbahaya. Buru-buru Kok Siaw Hong memiringkan kepalanya, lalu dia angkat pedangnya untuk membabat bahu pesilat Mongol itu. Melihat Siaw Hong lolos dari cengkramannya, pesilat itu melompat tinggi, salah satu kakinya menendang pedang di tangan Siaw Hong. Pedang itu berhasil ditendang hingga miring. Pada saat yang bersamaan, pesilat Mongol itu turun, lalu membentangkan kedua tangannya akan mencengkram lawannya. Pada sepatu pesilat Mongol itu dipasangi taji terbuat dari besi yang tajam. Mengetahui sepatu lawan sangat berbahaya, Kok Siaw Hong tidak berani bertarung dalam jarak dekat. Kok Siaw Hong mundur selangkah, lalu menusukan pedangnya ke arah jalan darah pesilat Mongol itu. Serangan pedang Citsyung Kiam Hoat bisa bergerak cepat ke tujuh jalan darah lawan dengan satu kali serang. Karena pesilat Mongol itu belum pernah melihat jurus yang begitu aneh dia terperanjat bukan kepalang. Aku kira para pesilat Mongol sudah sangat lihai-lihai, tetapi ternyata di Tionggoan terdapat pesilat berilmu tinggi. Dia masih muda, tetapi ilmu silatnya luar biasa pikir pesilat Mongol itu. Sesudah tahu bagaimana lihainya Kok Siaw Hong sekarang pesilat itu tidak berani meremahkan lawannya. Sepasang tangannya segera melindungi setiap jalan darah yang akan diserang oleh lawan. Saat merasa pedangnya tertangkis oleh pesilat Mongol, Kok Siaw Hong merasakan. Pedangnya seolah-olah membentur tembok yang tidak kelihatan. Tak lama Kok Siaw Hong merasa telapak tangannya mulai sakit. Kok Siaw Hong kaget. Dia tidak mengira lwekeng pesilat Mongol itu berada di atasnya. Sekarang pesilat itu maju dan menyerang dia. Tetapi pesilat ini belum mampu mengalahkan Kok Siaw Hong. Kawan pesilat Mongol yang bersenjata golok kelihatan tidak sabaran melihat kawannya belum mampu membekuk lawan. Tanpa menghiraukan harga diri dia maju akan mengeroyok Kok Siaw Hong. Saat itu Hon Pue Eng yang menyusul Siaw Hong sudah berada di luar kamar. Begitu melihat Siaw Hong dikeroyok, nona Hon langsung menyerang orang yang menggunakan jurus cengkraman burung elang itu. Gerakan Hon Pue Eng sungguh indah, baik saat melompat, maupun ketika dia bersilat dengan jurus pedangnya, sungguh indah sekali. Penyata jurus-jurus itu jurus maut. Niaumong, hati-hati kawan pesilat Mongol yang belum terjun ke arena memperingatkan kawannya. Kawannya yang lain saat menyaksikan Hon Pue Eng bersilat dengan jurus yang demikian indah, tanpa terasa dia memuji. Sungguh indah gerakan nona ini katanya. Kepandayan Niaumong berada di atas kepandayan Kok Siaw Hong dan Hon Pue Eng. Tetapi karena mereka bergabung dan menyerang bersama, tidak akhiran Niaumong terdesak dan harus mundur. Orang yang tadi memuji keindahan ilmu silat Hon Pue Eng langsung berteriak. Toa Su Heng, mundur. Serahkan mereka kepadaku kata pesilat itu. Niaumong tahu berapa tinggi kepandayan adik seperguruannya dia pun segera mundur sambil berseru. Wakip, apakah kau tertarik pada gadis itu kata Niaumong? Tentu saja Niaumong kurang puas karena dia diminta mundur oleh adik seperguruannya itu. Apalagi tadi Seng Su Teh memuji kepandayan nonahan itu. Dari keempat pesilat tangguh Mongol itu, dua orang murid Cun Seng Ho Atong. Sedang yang dipanggil Ho Akip nama lengkapnya T.E.M. Ho Akip, sekalipun dia menjadi adik ketiga, namun kepandayannya lebih tinggi di antara keempat pesilat itu. Cun Seng Ho Atong mengirim mereka berempat ke Tionggoan untuk menangkap Siang Kuan Hok. Sedang pesilat Mongol bersenjata golok itu pengawal berbaju emas bernama Luka Hai. Seorang lagi bernama Jinan. Mendengar Olu Kaniaumong, T.E.M. Ho Akip tertawa terbahak-bahak. Mana berani Siaw Teh tertarik pada nona itu kata T.E.M. Ho Akip. Tetapi dia memang cantik. Jika kita berhasil menangkapnya, akan aku serahkan kepada Kuan Besar. Pasti kita mendapat hadiah yang luar biasa. Tetapi orang paling penting yang harus kita tangkap ialah Siang Kuan Hok. Kita jangan sampai terpancing siasat Siang Kuan Hok, misalnya dengan tipu memancing harimau turun gunung. Walau kau mewakiliku, tapi kau juga ingin agar kami memeriksa ke dalam rumah itu kata Niaumong yang baru sadar pada tugas utamanya. Ya, kata T.E.M. Ho Akip. Aku yakin mereka ini anak buah Siang Kuan Hok. Jika kamar itu tidak segera kalian geledah, siapa tahu Siang Kuan Hok malah kabur. Kata-kata itu membuat Niaumong berpikir. Hektometer. Liciknya kau ini. Pekerjaan yang sulit kau serahkan pada kami. Sungguh jerdik kau ini pikir Niaumong sambil mencibirkan mulutnya. Tetapi dia berpikir lagi. Jika kami bertiga melawan Siang Kuan Hok, sekalipun tidak bisa mengalahkannya, namun masih mampu menangkis serangannya sampai seratus jurus. Jadi saat dia sudah bisa mengalahkan kedua lawannya itu, pasti tidak akan membantu kami. Tanpa banyak bicara lagi Niaumong mengajak kedua temannya akan menggeledah kamar. Dengan demikian Kok Siang Hang dan Dwe Eng hanya menghadapi seorang lawan. Rupanya T.M.U. Hwakib terlalu meremahkan kedua muda mudi ini. Begitu dia maju langsung mencengkram ke arah Hon Pue Eng tanpa senjata. Karena tadi Niaumong mengatakan pesilat ini menginginkan dirinya, Hon Pue Eng sangat membencinya. Saat dia melihat T.M.U. Hwakib maju hendak mencengkramnya, Nona Hon langsung menusukan pedangnya. Ilmu pedang Nona Hon sangat lihai, dia menggunakan jurus kengsin kiam hoat yang termasuk ilmu pedang kelas 1. Dulu C.U. Q.U. S.E. pernah terluka oleh jurus Nona ini. Bisa dibayangkan betapa lihainya serangan Hon Pue Eng ini. Serangan itu membuat T.M.U. Hwakib terperanjat. Dia sadar bahwa Nona ini bukan lawan yang sembarangan. Buru-buru dia membungkukan tubuhnya untuk menghindari tusukan pedang Hon Pue Eng, tapi ujung pedang Hon Pue Eng tetap berhasil merobek pakaiannya. Dengan gesit dan cepat. Sekali T.M.U. Hwakib menyentil pedang si Nona dengan keras. Teng. Pedang Hon Pue Eng yang tersentil oleh jari T.M.U. Hwakib sampai miring, dan ini mengakibatkan tangan Hon Pue Eng yang memegang pedang itu sakit. Hon Pue Eng kaget bukan kepalang. Saat Nona Hon tertegun untung serangan pedang Kok Siaw Hang datang menyusul ke arah T.M.U. Hwakib. Sekalipun ilmu pedang C.U. Q.U. Hwakib tidak berada di atas ilmu pedang K.U. Hwakib, cukup dasyat. Tadi T.M.U. Hwakib baru terhindar dari serangan Hon Pue Eng dan dia baru melancarkan serangan balik dengan sentilan pada pedang Nona Hon. Sekarang tiba-tiba dia harus menghadapi serangan dari Kok Siaw Hang yang begitu cepat. Pedang Kok Siaw Hang tampak berkelebat membentuk tujuh bayangan dalam satu jurus dan mengarah ke tujuh jalan darahnya. Tentu saja T.M.U. Hwakib tidak berani sembarangan menangkis serangan Kok Siaw Hang ini, apalagi hanya dengan tangan kosong. Buru-buru T.M.U. Hwakib menjatuhkan diri, sekaligus dia gunakan taji sepatunya menggaet kaki Hon Pue Eng. Sudah tentu Hon Pue Eng tidak akan membiarkan kakinya tergaet lawan. Tiba-tiba saat kaki lawan menyambar ke kakinya, Nona Hon melompat, lalu menusuk T.M.U. Hwakib dengan pedangnya melihat bahaya kakinya akan ditebas. Kutung oleh Nona itu, T.M.U. Hwakib bergerak cepat. Dia gunakan jurus Lailu Tahuan, keledai malas bergulingan. Tubuh T.M.U. Hwakib bergulingan beberapa depa menghindari serangan gadis itu. T.M.U. Hwakib berhasil lolos dari serangan Hon Pue Eng, tetapi jurus itu jurus yang paling jarang digunakan pesilat tinggi, dengan demikian tanpa disadarinya dia sudah mempermalukan diri sendiri. Bukan saja Hon Pue Eng tidak berhasil melukai T.M.U. Hwakib, tetapi dia juga menghalangi gerakan Kok Siaw Hang yang akan menyerang orang itu. Dengan cepat dan terpaksa Kok Siaw Hang harus segera menarik pedangnya agar tidak melukai Hon Pue Eng. Dan dia memberi keserempatan pada Nona itu untuk menyerang lawannya. Fui Hon Pue Eng meludah. Sungguh tidak tahu malu kau bertarung dengan Kera begitu. Tadi gara-gara dia terlalu meremahkan lawan maka T.M.U. Hwakib mengalami kejadian yang memalukan itu. Ini membuat dia gusar bukan kepalang. Mendadak dia melompas sambil mementak keras. Akanku perlihatkan kepandaianku katanya. Dia langsung melancarkan beberapa pukulan beruntun yang dirasyat. Pada saat yang bersamaan, Kok Siaw Hang dan Hon Pue Eng juga maju. Tetapi mereka merasakan dorongan tenaga lawan menerjang mereka. Saat itu Kok Siaw Hang segera melancarkan serangan, hingga bentrok dengan pukulan lawan. Boom! Suara benturan keras terdengar nyaring sekali. Kok Siaw Hang terhoyung ke belakang tiga langkah. Seketika dia merasakan darahnya bergolak hebat. Untung Hon Pue Eng berhasil menghindari serangan itu. T.M.U. Hwakib memiliki ilmu kun go anit niat keng, tenaga sakti sejagat. Ilmu dari aliran sesat yang setingkat dengan ilmu pukulan Kim Kong Chi yang aliran Buddha. Karena jaraknya dekat, T.M.U. Hwakib tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatan pukulannya itu. Selain itu dia juga ingin menangkap Hon Pue Eng hidup-hidup. Dia kira dengan ilmu cengkramannya dia mampu merobohkan mereka berdua. Tetapi karena memandang remeh lawan, dia tidak menggunakan jurus kun go anit niat keng itu. Sekarang T.M.U. Hwakib sadar bahwa kedua muda mudi itu lihai. Maka itu dia harus bertarung dengan sungguh-sungguh, dan mengeluarkan seluruh kemampuannya. Sekalipun W.E. Kang Kok Siao Hang lebih rendah dari W.E. Kang T.M.U. Hwakib, Namun karena Kok Siao Hang berlatih Siao Yang Sinkeng dari aliran lurus, dia sanggup menahan pukulan lawan yang dasyat. Sekalipun terhuyung terkena pukulan lawan, namun T.M.U. Hwakib tidak bisa melukainya. Tentu saja ketika menyaksikan lawannya tidak keroboh oleh pukulannya, T.M.U. Hwakib kaget bukan kepalang. Dia segera mengeluarkan senjatanya sambil membentak. Sekarang, mari K.T.A. bertarung memakai senjata katanya. Senjata T.M.U. Hwakib adalah Jit Goat Lun, Roda Matahari dan Bulan. Senjata ini mirip senjata Kim Lun Hoatong dalam kisah Sintiau Hiyaplu. Senjata ini mampu menjepit senjata lawan, baik golok maupun pedang. Sesudah mengeluarkan senjatanya T.M.U. Hwakib berpikir, Sebelum Niaumong kembali, aku sudah harus merobohkan mereka berdua. Jika tidak aku akan kehilangan muka pikir T.M.U. Hwakib. Itu sebabnya karena ingin buru-buru mengalahkan kedua muda-mudi itu, dia langsung menyerang secara bertubi-tubi menggunakan Jit Goat Lunnya. Saat itu Roda Jit Goat Lun itu tampak berputar-putar memancarkan cahaya berkeredepan. Suara senjata itu pun cukup nyaring. Saat itu baik Kok Siau Hang maupun Hong Pue Eng dalam keadaan terkurung. Namun, ilmu pedang mereka juga lihai. Sekalipun serangan lawan bertubi-tubi, namun kedua muda-mudi ini mampu bertihian. Tampaknya sedikitpun Kok Siau Hang tidak gentar menghadapi senjata lawan itu. Dia tangkis serangan senjata itu dengan junis Siau Yang Sinkeng. Sedang Hong Pue Eng menggunakan ginkangnya, dia bergerak cepat hingga yang tampak hanya bayangannya yang bergerak-gerakian kemari berkelebat-kelebat mengitari T.M.U. Hwakib. Setiap ada kesempatan nona ini menusukan pedangnya ke tubuh lawan. Sesudah bertarung beberapa saat T.M.U. Hwakib mulai mengeluh. Dia tidak mengira kedua lawannya lihai. Sedang serangan-serangan Kok Siau Hang semakin gencar. Jika mau bisa saja dia meloloskan diri dari lawannya itu. Maka itu Kok Siau Hang langsung memberi isyarat pada nonahan. Dia minta agar Han Pue Eng jangan meladeni terus orang itu, tapi mereka harus segera kabur dari situ. Tetapi sial saat mereka akan kabur Niaumong muncul bersama kedua kawannya. Niaumong tertegun menyaksikan pertarungan itu. Ternyata T.M.U. Hwakib tidak mudah mengalahkan lawannya. Kami sudah menggeledah rumah bagian depan dan belakang, tetapi tidak menemukan Siang Kuan Hok. Tetapi, kenapa kau masih belum menangkap kedua orang ini kata Niaumong? T.M.U. Hwakib mendengus. Sebenarnya mudah saja aku mengalahkan mereka, tetapi aku ingin tahu apa hubungan gadis ini dengan Siang Kuan Hok. Jika dia tidak ada hubungannya, pasti dia putri Hantai Hiong kata T.M.U. Hwakib. Ternyata dugaan hwakib benar, Hantwe Eeng Putri Hantai Hiong. Sebenarnya Niaumong sedikit kesal karena T.M.U. Hwakib tinggi hati. Tapi walau demikian Niaumong menjadi geli juga. Jika sedang senggang tidak apa-apa bermain-main dengan mereka, kata Niaumong, tetapi tugas kita masih harus menangkap Siang Kuan Hok. Maka lebih baik kita hajar mereka dulu agar kita tidak melalaikan tugas kita yang lebih penting. Maka tanpa banyak bicara Niaumong langsung menyerang Hantwe Eeng dengan pukulan dasyatnya. Kepandaian Niaumong di bawah kepandaian adik seperguruannya, tetapi tentu saja ada di atas kepandaian Hantwe Eeng. Ketika Hantwe Eeng diserang secara bertubi-tubi, dia kelihatan mulai tidak tahan. Sedang T.M.U. Hwakib menghadapi Kok Xiaohong, dia kelihatan mulai mengungguli pemuda ini. Sedangkan Luka H.I. dan Jenan ketika itu sudah mengeluarkan golok, mereka bersiap untuk mencegah Kok Xiaohong dan Nona itu melarikan diri. Melihat dua kawannya berjaga-jaga dengan serius, T.M.U. Hwakib kurang puas. Hai kenapa kalian berjaga begitu serius? Dengar. Kedua bocah ini tidak akan lolos dari tanganku. Cepat keluar. Periksa. Siapa tahu Siang K.U. Hwakib muncul kata T.M.U. Hwakib. Rupanya dia mengkhawatirkan Siang K.U. Hwakib akan muncul secara tiba-tiba. Dugaan T.M.U. Hwakib ternyata benar. Tiba-tiba terdengar suara siulan panjang. Sudah lama Siang K.U. Hwakib disin. Kalian tidak perlu susah payah mencariku kata sebuah suara. Tak lama terlihat Siang K.U. Hwakib melompat turun dari atas tembok pekarangan ke halaman. Para persilat mongol itu terkejut bukan kepalang. Buru-buru T.M.U. Hwakib mendesak Kok Xiaohong hingga mundur. T.M.U. Hwakib buru-buru mundur menempelkan punggungnya ke tembok. Dia takut Siang K.U. Hwakib menyerang mereka secara gelap. Niaw M.U. Hwakib pun menghentikan serangannya pada Han P.U. Hwakib. Dia melintangkan tangannya di depan dada untuk berjaga-jaga dan mengawasi lawan, kalau-kalau dia diserang oleh Siang K.U. Hwakib. Melihat Siang K.U. Hwakib muncul Han P.U. Hwakib girang. Paman Siang K.U. Hwakib, ayahku ingin bertemu denganmu. Ada yang dia ingin bicarakan dengan Paman kata Han P.U. Hwakib. Aku juga ingin menemui ayahmu, tapi sekarang jangan banyak bicara dulu. Kita bereskan dulu mereka ini kata Siang K.U. Hwakib. Sesudah itu Siang K.U. Hwakib menghadapi keempat pesilat mongol itu. Kalian mengejarku sampai di sini. Sekarang aku sudah ada di sini, kau tidak perlu bersusah payah lagi. Katakan apa yang kalian inginkan kata Siang K.U. Hwakib. Mulai bicara. Siang K.U. Hwakib, kok su meminta kau kembali? Kami mohon Siang S.U. Hwakib bersedia ikut kami secara baik-baik kata T.M.U. Hwakib. Bagaimana jika aku tidak mau kata Siang K.U. Hwakib. Wajah T.M.U. Hwakib berubah jadi pucat pasi. Dia dam saja. Tadinya T.M.U. Hwakib sudah mengambil antisipasi. Dia membawa tiga orang kawannya dengan tujuan untuk menghadapi Siang K.U. Hwakib satu lawan empat. Sedikit pun T.M.U. Hwakib tidak mengira kalau sekarang mereka bertemu dengan Kok S.U. Hwakib dan Hwakib. Dengan demikian mereka jadi empat lawan tiga orang. Namun T.M.U. Hwakib yakin pertarungan hebat tidak akan bisa dihindarkan lagi, maka itu dia siaga. Kami mendapat tugas dari Kok S.U. untuk mengajak S.U. Hwakib pulang. Jika S.U. Hwakib tidak bersedia, terpaksa kami. Tanda petik. Hektometer. Maksudmu kau ingin memaksaku kata Siang K.U. Hwakib sambil tertawa? Tidak. Kami tidak berani kata T.M.U. Hwakib. Maksud Hwakib akan mengatakan mereka terpaksa tidak akan sungkan-sungkan terhadap Siang K.U. Hwakib. Baik, kalian berdua murid istimewa dari Cun Seng Ho Ato. Jika kalian bisa menahan seranganku dalam sepuluh jurus, aku akan ikut pulang bersama kalian kata Siang K.U. Hwakib. Kelihatan T.M.U. Hwakib girang mendengar jawaban dari Siang K.U. Hwakib itu. Hektometer. Dasar tua bangka tidak tahu diri, pikir T.M.U. Hwakib. Sekalipun kami berdua bukan tandinganmu, tetapi kalau hanya dalam sepuluh jurus kami pasti tahan. Seorang jagoan kata-katanya bisa dipercaya kata T.M.U. Hwakib. Kuda jempolan cukup hanya sekali cambuk. Siang K.U. Hwakib, kau yang menghendaki begitu, maka kami pun menurut saja. Siang K.U. Hwakib terkenal sebagai salah seorang jago pada masa itu, begitu yang diketahui Han T.W. E. Eng. Walau demikian nona ini tetap mencemaskan orang tua ini. Paman hanya membatasi sampai sepuluh jurus, apakah itu tidak menyulitkan dia sendiri, pikir Han T.W. E. Eng. Seandainya Paman Siang K.U. Hwakib tak mampu mengalahkan mereka dalam sepuluh jurus, lalu harus bagaimana? Tetapi karena Siang K.U. Hwakib sudah berkata begitu, sudah tentu kata-kata itu tidak mungkin ditarik kembali. Maka itu Han T.W. E. Eng. mengajak Kok S.U. Hwakib supaya mundur memberi kesempatan pada Siang K.U. Hwakib untuk menghadapi pesilat Mongol itu. Sementara itu Siang K.U. Hwakib memasukkan tangannya ke dalam saku, lalu dia berjalan dengan santai menghadapi lawannya. Apa yang sudah aku kaptakan pasti akan kutepati kata Siang K.U. Hwakib. Silakan kalian maju. Kelihatan T.M.U. Hwakib yang sudah menahan kegusarannya yang telah memuncak, langsung siap sedia. Hektometer. Kau terlalu meremahkan kami pikir T.M.U. Hwakib. Dia langsung maju lalu menyerang dengan senjata Jet Goat Lunya. Jurus yang digunakan Lui Pung Tian Sian, kilat menyambar halilintar menggelegar. Pada saat yang bersamaan Niaumong pun melancarkan pukulan ke arah Siang K.U. Hwakib. Tangannya membentuk sebuah lingkaran, dia menyambar tulang punggung Siang K.U. Hwakib. Serangan Niaumong datang dari arah belakang, sedang Siang K.U. Hwakib segera mengibaskan tangannya ke belakang dan dia putar ke bagian depan. Tak ampun lagi tubuh Niaumong terseret ke depan, sedang tubuh Siang K.U. Hwakib bergeser ke samping. Saat itu juga Roda Lun Goat Lun menyambar ke arah Niaumong. Ternyata serangan T.U. Hwakib bukan tertuju pada Siang K.U. Hwakib, tapi menyerang ke arah Niaumong. Bukan main kagetnya Niaumong hingga dia berteriak nyaring. Su T.U. Hentikan kata Niaumong. Untung T.U. Hwakib cukup gesit dan lihai, dia mampu mengendalikan Roda Jet Goat Lunya. Pada saat amat kritis dan senjatanya akan melukai Niaumong, dia berhasil menarik kembali serangannya dengan cepat luar biasa. Dengan demikian Niaumong selamat dari hajaran Roda itu. Jurus pertama teriak Han Pue Eng dengan nyaring. Tidak percuma T.U. Hwakib disebut sebagai pesilat tinggi, dia mampu menarik serangan maupun menyerang dengan cepat. Dia melangkah dengan jurus Cui Patsian, delapan dewa mabuk. Kelihatan tubuhnya sempoyongan seperti sedang mabuk arak, dia menyerang ke arah Siang K.U. Hwakib. Niaumong yang mendapat pengalaman pertama yang mengejutkan tadi, yaitu ketika dia hampir terhajar Roda T.U. Hwakib, sekarang jadi berhati-hati dan tidak berani sembarangan menyerang. Sekarang yang dia lakukan hanya menunggu kesempatan baik, baru akan menyerang. Dengan demikian mereka tidak saling serang sesama kawan seperti tadi. Namun, lawannya Siang K.U. Hwakib pun tidak kalah cerdik. Sebagai jago silap tingkat tinggi, Siang K.U. Hwakib pun mengandalkan kegesitan tubuhnya untuk bergerak mengimbangi kegesitan kedua lawannya itu. Tiba-tiba terdengar suara benturan keras. Teng. Suara itu muncul karena kibasan atau tangkisan Siang K.U. Hwakib dengan ujung bajunya. Dia berhasil menangkis Roda T.U. Hwakib, hingga membuat sepasang Roda itu berbalik hampir saja melukai pemiliknya. Jurus kedua teriak. Pada saat yang bersamaan Siang K.U. Hwakib berbalik dengan cepat, tahu-tahu Siang K.U. Hwakib sudah ada di belakang Niaumong, dan dia serang punggung Niaumong yang agak terbuka itu. Pukulan itu membuat Niaumong tersentak dan terjerumus ke depan beberapa langkah. Sedangkan Siang K.U. Hwakib berteriak ke arah Han P.U. Hwakib. Nona Han, hitunganmu terlalu cepat. Ini baru jurus yang kedua kata Siang K.U. Hwakib. Ya, aku terlalu cepat. Tapi cepat paman selesaikan pertarungan ini kata Han P.U. Hwakib sambil tertawa. Han P.U. Hwakib gerang menyaksikan Siang K.U. Hwakib dengan mudah mematahkan serangan dua persilat tinggi Mongol itu. Pantas ayah memuji paman Siang K.U. Hwakib. Namanya bukan nama kosong belaka. Sungguh menggelikan tadi aku mengkhawatirkan dirinya. Tampaknya tidak sampai sepuluh jurus paman akan memenangkan pertarungan ini. Dua jago silat itu pasti akan kalah oleh paman Siang K.U. Hwakib. Di mata Hwakib gerakan Siang K.U. Hwakib itu sederhana tetapi sebenarnya itu gerakan yang sulit sekali, dan telah menguras tenaga maupun pikiran Siang K.U. Hwakib. Dulu Siang K.U. Hwakib sudah sadar, bahwa suatu saat gak akan berhadapan dengan Cun Seng Ho Atong. Sekarang terbukti dia harus bertarung dengan kedua muridnya yang lihai. Untuk mengantisipasi dogaannya itu selama belasan tahun Siang K.U. Hwakib telah berlatih untuk menghadapi lawan yang tangguh itu. Tidak heran dia mampu menciptakan beberapa gerakan istimewa untuk menghadapi lawannya itu di luar dogaan kedua murid Cun Seng Ho Atong ini pun tidak rendah, terutama kepandayan T.M.U. Hwakib. Untung aku sudah siap sejak dulu, pikir Siang K.U. Hwakib, jika tidak aku bisa celaka. Dulu mungkin harus menghadapi mereka dalam 30 jurus, sekarang pun tidak mudah aku bisa mengalahkan mereka dalam 10 jurus. T.M.U. Hwakib seorang pesilat selain ilmu silatnya tinggi, dia juga cerdas. Dia sudah memikirkan sebuah siasat untuk menghadapi Siang K.U. Hwakib. Oleh karena itu dia meneriaki Niaumong. Su Heng, kita dari tingkatan yang lebih muda, lebih baik kita mohon petunjuk dari Siang K.U. Hwakib. Niaumong pun cerdas. Dia langsung tahu maksud ucapan su T.I. nya. Segera Niaumong melompat ke arah T.M.U. Hwakib. Dengan saling mengadu punggung dan bersikap hormat mereka menghadapi lawannya. Saat itu jelas maksud T.M.U. Hwakib tidak untuk bertarung sampai mengalahkan Siang K.U. Hwakib, tetapi dengan licik akan bertahan sampai 10 jurus yang Siang K.U. Hwakib janjikan itu. Jika mereka mampu bertahan sampai 10 jurus, merekalah yang keluar sebagai pemenang. Mereka sengaja tidak melancarkan serangan, mereka hanya bersikap menunggu diserang. Mereka tahu sesuai perjanjian yang tersisa tinggal 8 jurus lagi. Berdasarkan kepandayan keduanya, mereka yakin mereka akan sanggup menangkis serangan Siang K.U. Hwakib sampai 10 jurus seperti yang dijanjikannya. Siang K.U. Hwakib pun cerdik, dia tahu apa yang ada dalam otak kedua lawannya sebagai jago silat utama. Siang K.U. Hwakib mampu melakukan serangan yang sangat dasyat. Saat dia menyerang dengan pukulan yang hebat, T.U. Hwakib tampak bagai kodok yang akan melompat siap menghindari pukulan itu. Jurus ketiga teriakan T.U. Hwakib seolah wasit pertarungan yang mencoba mengingatkan lawannya. Pukulan secepat kilat yang dilancarkan Siang K.U. Hwakib sungguh berbahaya. Pukulan itu ditujukan kepada Niaumong yang dia anggap paling lemah di antara mereka berdua. Terpaksa Niaumong harus menangkis serangan itu. Tak lama kemudian terdengar suara keras. Boom! Niaumong terpental sejauh tiga langkah dari tempatnya tetapi dia tetap berdiri tidak sampai roboh. Menyaksikan lawannya tidak roboh Siang K.U. Hwakib pun terperanjat juga. Ternyata W.E. Kangnya tinggi. Tetapi aku ingin tahu apakah dia mampu menyambut beberapa pukulanku lagi pikir Siang K.U. Hwakib. Segera Siang K.U. Hwakib menggunakan siasat. Mula-mula kelihatannya dia hendak menghajar T.U. Hwakib, namun tiba-tiba yang dia serang Niaumong. Kali ini Siang K.U. Hwakib hampir mengerahkan seluruh tenaganya. Tidak heran kalau pukulannya itu menyebabkan Niaumong terpental cukup jauh dan merasa darahnya bergolak. Tak lama dia menambah serangannya ke arah Niaumong, sehingga lagi-lagi Niaumong terpental, dari mulutnya menyembur darah segar. Siang K.U. Hwakib tertawa dingin. Hektometer. Apa kalian masih akan melanjutkan pertarungan ini kata Siang K.U. Hwakib dengan dingin? Tiba-tiba T.M.U. Hwakib bersyul, tak lama Siang K.U. Hwakib merasakan ada sambaran angin dingin dari arah belakang. Rupanya Jenan dan Luka H.I. melancarkan serangan gelap setelah T.M.U. Hwakib bersyul tadi. Sejak tadi K.U. Hwakib menyaksikan pertarungan yang hebat itu, dan tidak menyangka kalau Jenan dan Luka H.I. akan melancarkan serangan gelap. E.E.H. seru Siang K.U. Hwakib mengibaskan lengan bajunya ke belakang untuk menangkis senjata yang menyambar ke arahnya. Tetapi karena Siang K.U. Hwakib bergerak agak lambat, ditambah gerakannya tanpa W.E. Kang, tak urung pakaiannya robek oleh golok. Ketika itu T.M.U. Hwakib sudah melancarkan serangan baru dengan sepasang rodanya. Manusia tidak tahu malu dan tidak tahu diri bentak Siang K.U. Hwakib. Kaki Siang K.U. Hwakib terayun menendang J.U. Hwakib dari T.M.U. Hwakib. Teng, sebuah roda besinya jatuh ke tanah. Saat itu juga Kok Siaw Hang dan Hon Pue Eng telah maju, mereka berdua langsung menyerang Luka H.I. dan Jenan. Tidak lama terjadi pertarungan yang sengit antara Kok Siaw Hang dan Hon Pue Eng melawan dua persilat Mongol itu. Sementara itu T.M.U. Hwakib yang telah kehilangan sebuah roda besinya, sudah tidak berani melanjutkan pertarungan dan langsung kabur dengan tidak menghiraukan kawan-kawannya. Niaumong yang terluka dalam cukup parah, tidak mampu melarikan diri. Saking ketakutan dia langsung memohon ampun pada Siang K.U. Hwakib. Siang K.U. Hwakib. Sian Seng, kata Niaumong. Ampuni aku, aku cuma seorang yang menerima perintah dari Suhu. Tanda petik. Luka H.I. dan Jenan yang mulai terdesak oleh kedua muda-mudi itu, dia sudah mulai ketakutan. Apalagi tadi mereka menyerang secara gelap dan gagal. Saat mereka lihat T.M.U. Hwakib sudah kabur ketakutan, mereka segera melarikan diri. Saat kabur mereka tidak berani melewati Siang K.U. Hwakib, tapi mereka kabur secara berpencar dan melompati tembok yang runtuh. Kok Xiaohang tertawa dingin. Hektometer. Kalian masih ingin kabur bentak Kok Xiaohang sambil mengejar luka H.I. Saat pedangnya hendak menusuk ke arah lawan, Siang K.U. Hwakib mencegahnya. Biarkan mereka pergi, kata Siang Kuan Hock. Kok Siaw Hang menarik serangannya. Kenapa tanya Kok Siaw Hang? Aku lama tinggal di Mongol, dan punya hubungan baik dengan guru mereka jawab Siang Kuan Hock. Biarkan mereka pergi. Tentu saja kata-kata ini membuat Niaw Mong, Luka Hai dan Jenan Gerang bukan kepalang. Mereka bertiga langsung memberi hormat pada Siang Kuan Hock, lalu kabur terbirik-birik. Hang Pue Eng menertawakan mereka. Paman Siang Kuan, kau hebat. Tadi aku cuma menghitung sampai enam jurus saja kata Hang Pue Eng. Untung Paman datang, kalau tidak kami bisa celaka di tangan mereka. Aku juga beruntung mendapat bantuan dari kalian, kata Siang Kuan Hock. Jika tidak ada kalian mungkin aku juga kalah di tangan mereka. Jangan bergurau, Paman kata Hang Pue Eng. Aku tidak bergurau, kata Siang Kuan Hock sambil tersenyum. Aku tahu berapa tinggi kepandayan T.M. Muhwakib dan Niaw Mong, aku yakin bisa mengalahkan mereka. Tetapi jika mereka dibantu oleh Luka Hai dan Jenan, belum tentu aku sanggup menghadapi mereka berempat. Ya, sudahlah, kita tidak perlu membicarakannya lagi. Di mana ayahmu sekarang? Panjang ceritanya, Paman. Mari kita duduk di ruang boka, kata Hang Pue Eng pada Siang Kuan Hock. Ruang boka ikut terbakar tetapi hanya sedikit. Dengan demikian ruang boka itu masih utuh. Baik, kata Siang Kuan Hock. Dia menoleh ke arah Siang Hock. Kau yang bernama Kok Siang Hock, kata Siang Kuan Hock. Benar, Paman, kata Siang Hock. Siang Kuan Hock tertawa. Ternyata kalian sudah menikah, kata Siang Kuan Hock. Menyesal aku tidak bisa menghadiri pernikahanmu. Maafkan Paman, aku tidak membawa sesuatu untuk kalian. Siang Hock, sekalipun kau belum pernah bertemu denganku, aku ini kawan baik mertuamu. Mungkin Pue Eng sudah menceritakannya padamu. Kiranya Siang Kuan Hock tidak tahu mengenai banyak kejadian yang telah terjadi. Apa yang diketahuinya Putri Hon Tai Hiong sudah bertunangan dengan pemuda bernama Kok Xiao Hong? Malam ini dia melihat sendiri Kok Xiao Hong dan Hon Pue Eng keluar bersama dari kamar si nona. Tentu saja Siang Kuan Hock mengira mereka sudah menikah. Mendengar ucapan. Siang Kuan Hock tentu saja kedua muda mudi itu berubah wajahnya dengan wajah kemerah-merahan dan sangat gugup Hon Pue Eng menjawab. Paman, ini, ini. Tanda petik. Lo, sudah jadi suami istri Kok masih malu-malu kata Siang Kuan Hock sambil tersenyum. Mendengar gurawan Siang Kuan Hock, wajah Hon Pue Eng jadi bertambah merah. Paman, kami, kami belum menikah, Paman kata Kok Xiao Hong agak gugup. Tentu saja mereka jadi tidak enak hati jika memberi penjelasan pada Siang Kuan Hock. Kata belum menikah itu diucapkan Kok Xiao Hong dengan tidak sengaja. Tetapi bagi Hon Pue Eng yang mendengar kata-kata itu tidak mengira sama sekali. Maka itu hati Nonahan jadi berdebar-debar tidak karuhan. Mendengar jawaban Kok Xiao Hong tersebut Siang Kuan Hock tertegun. Kiranya mereka belum menikah? Tetapi tadi mereka sudah berduaan di kamar Nonahan pikir Siang Kuan Hock. Siang Kuan Hock tertawa. Cepat atau lambat kalian pasti menikah, kata Siang Kuan Hock. Barusan aku salah mengira, maafkan. Xiao Hong langsung sadar, tadi dia kelepasan bicara, wajahnya segera memerah. Saat itu hari sudah terang tanah. Hon Pue Eng mengajak Siang Kuan Hock ke kamar baka. Saat masuk dan melihat keadaan ruang baka Siang Kuan Hock kelihatan kaget. Aku ingat di kamar ini entah berapa buah lukisan kesayangan ayahmu, Nonahan. Sekarang semua sudah tidak ada di sini. Kemana kata Siang Kuan Hock? Siang Kuan Hock pun tahu Cun Seng Ho Atong telah mengutus orang untuk merampok harta miliknya yang dia titipkan pada Hon Tai Hyeong. Maka itu dia jadi bingung dan berpikir keras. Akaha, rupanya mereka bukan hanya merampok hartaku, tetapi juga menjarah semua lukisan dan syair kesayangan Hon Tai Hyeong. Rumah ini jadi hancur begini, karena aku menitipkan hartaku itu. Oh, kiranya aku telah menyusahkan Hon Toh aku. Bahkan telah membuat dia kehilangan barang kesayangannya itu pikir Siang Kuan Hock. Melihat Siang Kuan Hock begitu cemas Hon Pue Eng segera berkata pada Siang Kuan Hock. Paman jangan cemas, semua lukisan milik ayah tidak hilang, juga harta paman yang dititipkan pada ayah kata Hon Pue Eng. Kok Siao Hang dan Pue Eng menceritakan apa yang mereka ketahui, Siang Kuan Hock tertegun mendengarnya. Sekarang ayahku tinggal di tempat Seng Capsiko, Hon Pue Eng mengakhiri ceritanya. Jadi sekarang ayahmu ada di tempat Seng Capsiko untuk mengobati lukanya kata Siang Kuan Hock. Benar, paman, kata Pue Eng. Aku tidak mengira kalau ayahku sahabat baik Seng Capsiko. Sebelumnya aku belum mengetahui hal itu. Seng Capsiko lah yang mengambil dan menyelamatkan semua lukisan ayahku. Sekarang semua lukisan dan syair itu ada di rumahnya. Semula ayahku ada di tempat Beng Cip Nio. Bahkan Seng Capsiko mengatakan terus terang, semula dia tidak berani menentang Beng Cip Nio, karena Seng Capsiko tidak sanggup melawan dua iblis tua yang ada di tempat Beng Cip Nio. Ketika ayahku ditimpa musibah dan rumahnya terbakar, maka itu dia tidak berani turun tangan membantu ayahku. Dia hanya mengambil semua lukisan milik ayahku saja. Mengenai harta paman Seng Capsiko, sekarang harta itu sudah ada di seoliansan di tangan Tremtai Hyap. Aku pernah bertemu dengan Tremtai Hyap. Untuk jelasnya silakan paman tanya saja dia. Ketika Han Pue Eng mengisahkan tentang Seng Capsiko dan Beng Cip Nio, wajah Seng Capsiko berubah. Khusus ketika mendengar Han Tai Hyung tinggal di tempat Seng Capsiko, dia kelihatan terkejut bukan kepalang. Perubahan pada wajah Seng Ko An Ho itu tidak lepas dari perhatian Kok Siao Hong. Tidak heran hati pemuda itu jadi gelisah. Paman ini luas pengalamannya, pasti dia tahu banyak tentang kedua wanita itu pikir Kok Siao Hong. Sesudah berpikir Kok Siao Hong langsung bertanya. Paman, apakah kau tahu tentang mereka berdua kata Kok Siao Hong? Ya, aku tahu banyak tentang mereka, kata Seng Ko An Ho. Mereka muncul di kalangan Kang Oong tidak terlalu lama. Sesudah itu tidak terdengar lagi mengenai habar mereka. Kemunculan mereka telah menggemparkan dunia persilatan. Mereka menggemparkan terutama di kalangan pendekar muda. 30 tahun yang lalu, saat kedua wanita itu berkelana, orang mengetahui ilmu silat mereka tinggi. Mereka pun sangat cantik. Karena kecantikannya itu mereka menarik perhatian para pendekar muda. Banyak pendekar yang kalah oleh mereka. Tetapi yang tidak dikira mereka berdua sangat kejam. Malah mereka bergelar dua wanita iblis. Barang siapa yang mendekati hendak menggodanya pasti mereka dilukai atau dibunuh. Mendengar cerita itu Hon Pue Eng tertawa. Aku kira yang mereka bunuh pasti pendekar hidung bilang kata nonahan. Mereka memang pantas dihukum. Kau benar, memang banyak pesilat aliran sesat yang celaka di tangan mereka kata siang kean hok. Tetapi ada juga dari pesilat gelolongan lurus melamar mereka. Karena gusar, kedua iblis itu langsung melukai mereka. Di antara keduanya yang sangat kejam adalah Seng Capsiko. Jika ada yang melamar dia, Seng Capsiko akan mencungkil metu orang itu. Di antaranya ada juga yang dipotong lidahnya. Mendengar keterangan itu Hon Pue Eng merinding ngeri. Sungguh keterlaluan dan kejam sekali, kata nonahan. Tapi aneh mereka berdua baik pada ayahku. Mereka yang menghalangi dua iblis tua mencelakai ayahku. Paman tahu kenapa? Siang kean hok menggelengkan kepala. Aku tidak tahu mengapa bisa begitu, kata siang kean hok. Tadi kata kok siow hong, kedua wanita itu tinggal tidak jauh dari rumahmu. Mungkin mereka tinggal di sana lebih dari sepuluh tahun lamanya. Selama itu aku dengar dari ayahmu mereka tidak pernah berhubungan dengan keluargamu. Aku heran, kenapa kau bilang sekarang mereka berdua sangat baik kepada ayahmu. Ini mengherankan sekali. Setahuku dulu mereka sangat benci. Pada kaum pria, mengapa sekarang mereka begitu baik kepada ayahmu? Kok siow hong tahu ada bagian-bagian yang tidak dijelaskan oleh siang kean hok kepada mereka. Tetapi pemuda ini sadar, bahwa siang kean hok menginginkan agar nona hong tidak terlalu mempercayai kedua wanita itu. Paman, setahu paman apakah mereka berdua hidup rukun tanya hong pweeng. Dulu memang mereka rukun, kata siang kean hok. Tetapi beberapa tahun terakhir aku dengar mereka agak renggang. Ah, barangkali mereka berdua jatuh cinta pada ayahku, ini membuat mereka jad tidak akur. Mereka cemburu kepada ibuku, itu sebabnya mereka meracun ibuku. Tetapi aku tidak tahu apakah itu dilakukan Beng Cipnimao atau Seng Capsikong pikir hong pweeng. Tak lama hong pweeng kembali bicara. Rumah mereka ada di balik gunung tidak jauh dari sini, kata hong pweeng. Apa paman mau kesana menemui ayahku? Kedatanganku kali ini untuk menemui ayahmu, tentu saja aku ingin menemui ayahmu, kata siang kean hok. Baiklah, kata hong pweeng. Aku tahu si Bun Soya ingin menjadi jago dunia persilatan. Karena dah menyagani ayahmu, maka dia bersekongkol dengan Cun Seng Ho Atong, kok sumongol itu. Ketika itu si Bun Soya diperintahkan berhadapan dengan ayahmu. Itu terjadi di luar tauku, saat itu aku berada di Mongol. Untung aku memperoleh keterangan tentang itu. Aku tidak yakin Cun Seng Ho Atong ingin mencelakakan ayahmu, kalau dia tidak mendengar tentang harta yang kutitipkan pada ayahmu. Karena aku khawatir akan menyusahkan ayahmu, aku berusaha melarikan diri dari halim. Tetapi kedatanganku terlambat. Si Bun Soya sangat lihai. Selain mampu mengajak Ciu Kiu Si, dia pun bisa mengajak Beng Chit Nimao untuk bergabung dengan mereka kata siang kean hok menambahkan. Di luar dugaan Beng Chit Nimao dan Seng Capsiko bentrok juga dengan kedua iblis tua itu, kata Hong Pue Eeng. Memang ayah mendapat luka, tetapi sekarang dia sedang berobat di rumah Seng Capsiko. Sesudah itu Hong Pue Eeng menarik napas lega, lalu melanjutkan ceritanya. Walau Beng Chit Nimao pernah bergabung dengan dua iblis tua itu, tetapi Seng Capsiko tidak. Mula-mula dia tidak ikut campur, tetapi akhirnya dia menyelamatkan kami berdua. Aku kira dia bukan yang mencelakai ayahku. Lanjut Hong Pue Eeng. Siang kean hok menghela napas mendengar penuturan itu. Mudah-mudahan saja dugaanmu tentang Seng Capsiko begitu. Tetapi yang aku khawatir Seng Capsiko tidak mau menemuiku. Jika begitu terpaksa akan ku terjang agar aku bisa menemui ayahmu, kata Seng Kuan Hok. Mengapa paman takut Seng Capsiko tidak mau menemuimu, kata Hong Pue Eeng. Sifat dia sangat aneh, kata Seng Kuan Hok. Bagaimanapun dia sangat membenci kaum pria. Di depan ayahku dan menyuruhku mencari kok Siau Hong, dan tidak melarangku, kata Hong Pue Eeng. Siau Hong calon suamimu, pasti itu berbeda dengan ku kata Seng Kuan Hok. Wajah Hong Pue Eeng merah. Dulu semasa masih muda mereka diberi gelar wanita iblis, kata Hong Pue Eeng. Siapa tahu sekarang mereka sudah berubah. Namun, jika bertemu dengannya, aku akan bicara lebih dulu, supaya tidak terjadi salah paham. Ketika Hong Pue Eeng memandang keluar lewat jendela, hari sudah terang tanah, maka itu dia berkata. Baik, aku akan ke dapur siapa tahu masih ada makanan yang bisa kita santap. Maaf aku belum menyuguhkan apa-apa pada paman, kata Hong Pue Eeng tersipu-sipu. Jangan repot-repot, bukankah kalian juga baru sampai ke sini, kata Seng Kuan Hok. Semalam aku baru sampai, Siau Hong yang lebih dulu tiba di sini. Baru kami bicara sebentar datang pesilat Mongol itu, kata Hong Pue Eeng memberi penjelasan. Kiranya begitu? Pantas kalian belum sempat masak air, kata Seng Kuan Hok. Kini barulah Seng Kuan Hok tahu kalau kedua muda-mudi itu belum lama tiba di tempat itu. Siau Hong, tolong kau ceritakan tentang harta itu pada paman, aku akan ke dapur untuk menyiapkan makanan. Aku juga sudah lapar, kata Hong Pue Eeng sambil tertawa. Sesudah Pue Eeng pergi ke dapur, Siau Hong mengisahkan tentang si Bun Soya dan Ciu Kius yang memimpin pasukan Mongol melakukan perampokan. Siau Hong juga mengisahkan tentang dia terjatuh ke lembah hingga akhirnya dia bertemu dengan Chong Siau. Hu dan istrinya, lalu bersama Tem Ye Uchong merebut kembali harta itu. Jadi kau bertemu dengan Tem Tai Hiap, puteriku dan menantuku, kata Seng Kuan Hok. Sekarang mereka sedang mengangkut harta ke Chiak Loh San, kata Siau Hong. Syukurlah hatiku lega, kata Seng Kuan Hok. Sesudah aku bertemu dengan mertuamu aku juga akan kesilian San. Apa kalian berdua mau ikut aku ke sana, kata Seng Kuan Hok. Sesudah bertemu Paman Han dan bicara dengannya, mungkin aku ke Kim Ki Leng menemui Hong Lei Moli dulu. Sesudah itu dia berpikir aku telah menyebabkan kejadian tidak enak, jadi mana mungkin aku berjalan bersamanya? Jika aku bertemu dengan Paman Han, aku jadi tidak enak. Hong Lei Moli itu bulim Beng Cu daerah Utara. Baik, kalian kesana lebih dulu. Sesudah kau bertemu dengan mertuamu baru kita berunding kata Seng Kuan Hok yang tidak mengetahui pergolakan di hati pemuda itu. Cukup lama Hong Pue Eng ke dapur, sampai saat itu dia belum juga muncul. Eh, lama sekali dia ke dapur. Sedang apa dia? Aku harus melihatnya pikir kok Siau Hong. Hong Pue Eng memang sudah lama ada di dapur. Dia kaget saat melihat Tang Lo di dapur masih menyala di atas tungku terlihat sebuah teko yang airnya sedang mendidih. Nona Han tercengang, dan berpikir apakah ketika baru datang kok Siau Hong memasak air? Kalau bukan dia. Siapa yang masak air? Seingatnya semua pelayannya telah tewas. Ah ah ah, siapa tahu ada orang yang bersembunyi di dapur pikir Hong Pue Eng. Dia mengawasi seluruh ruang dapur itu. Saat membuka lemari dia terperanjat. Di lemari terdapat tayam panggang dan makanan lain. Hal itu membuat dia bertambah heran. Mungkin ada maling bersembunyi, atau salah seorang musuh ayahku bersembunyi di sini? Jika aku bersuara pasti orang itu akan kabur. Lebih baik diam-diam aku mencarinya pikir Pue Eng. Rumah Hong Tai Hiong besar sekali. Sekalipun telah terbakar lebih dari separuhnya, tetap masih tersisa bagian yang tidak terbakar. Tempat yang tidak terbakar itu memungkinkan orang bersembunyi. Dengan cermat dan hati-hati Hong Pue Eng memeriksa seluruh dapur, dan ruang lainnya, tetapi dia tidak menemukan apa-apa. Saat mau memeriksa ke suatu tempat, mendadak dia lihat sesosok bayangan hitam berkelebat melompati tembok yang telah separuh gugur itu. Melihat bayangan sekilas, Hong Pue Eng seperti mengenali bayangan itu, gerakan bayangan itu sangat gesit sehingga Hong Pue Eng tidak bisa melihat jelas wajah orang itu. Hong Pue Eng mencoba mengingat-ingat di mana pernah dia bertemu dengan orang itu, tapi tetap tidak ingat. Seketika itu Hong Pue Eng mengerahkan ginkengnya mengejar bayangan itu. Tiba-tiba orang yang dikejarnya itu berteriak ke arah Nonahan. Nonahan, aku kemari hanya untuk mencari sisa uang perakmu, kenapa kau mengejarku kata orang itu. Sesudah orang itu bicara Hong Pue Eng baru ingat, dia lemah ihatnya pada saat baru pulang dan menemukan rumahnya sudah terbakar. Dia bertemu di belakang halaman rumahnya saat orang itu terkubur di tanah. Dia adalah Pau Leng, si maling sakti. Ginkeng Pau Leng jauh lebih tinggi dibanding ginkeng Nonahan. Saat dia bicara kakinya tidak berhenti berlari. Dalam sekejap orang itu sudah jauh sekali. Sial keluhon Pue Eng yang tidak mampu mengejar orang itu. Ah, mungkin saat tahu aku menghadiahkan harta Paman Siangkoan, dia pikir masih ada yang tersisa. Maka itu dia datang menyatroni rumahku untuk mencari sisanya itu pikir Han Pue Eng. Tapi, di rumahku sudah tidak ada apa-apa, untuk apa aku mengejarnya pikir Han Pue Eng. Maka itu dia menghentikan pengejarannya lalu buru-buru kembali ke dapur. Dia panaskan panggang ayam dan makanan yang ditemukan di lemari. Kemudian dia bawa makanan itu ke ruang bakal. Kebetulan dia berpapasan dengan Kok Siau Hang yang akan menyusulnya ke dapur. Melihat Han Pue Eng membawa makanan akan ke ruang bakal, Kok Siau Hang tertawa. Aku kirakah sedang masak, karena pergi ke dapur begitu lama, kata pemuda itu. Saat ini jika bisa mendapatkan sedikit makanan saja kita harus bersyukur, kata Han Pue Eng. Kok Siau Hang tertawa. Aha, aku hanya bergurau, terus terang aku mengkhawatirkan keadaanmu kalau terjadi sesuatu. Jika kau tidak segera muncul pasti aku akan mencarimu, kata Siau Hang. Ini untuk pertama kalinya Kok Siau Hang bergurau dengan nonahan, hal ini membuat wajah Han Pue Eng merah. Aku memang bertemu seseorang yang bersembunyi di dapur kata Han Pue Eng. Siapa dia tanya Kok Siau Hang? Si maling sakti, Pauling kata Pue Eng. Orang yang kita temukan dulu dalam keadaan terkubur di halaman belakang rumah ini. Kok Siau Hang terkejut. Kata Liok Pang Cu dia maling sakti yang sangat terkenal, kata Siau Hang. Hari itu dia dibawa ke markas cabang bersamaku. Kenapa sekarang dia kembali lagi kesini? Malah bersembunyi di rumahmu ini. Ketika tahu dia Pauling, aku tidak mengejarnya. Aku pikir untuk apa mengejar dia, sedang di rumah ini tinggal puing saja kata Han Pue Eng. Apa yang bisa dia curi? Siang Kuan Hock tiba-tiba ikut bicara melihat Siau Hang akan menyantap makanan yang dibawa oleh Han Pue Eng. Tunggu. Jangan kau makan dulu makanan itu kata Siang Kuan Hock. Siang Kuan Hock mengambil tanduk sapi dari sakunya, lalu dia celupkan ke dalam makanan dan air di teko. Rupanya tanduk sapi itu alat untuk menguji makanan, beracun atau tidak. Kebiasaan ini dilakukan oleh bangsa Mongol. Jika makanan itu beracun, maka warna tanduk sapi itu akan berubah. Sesudah melihat tanduk sapi itu tidak berubah warna, Siang Kuan Hock merasa lega. Aku pernah mendengar nama maling itu ketika di Mongol. Sekalipun belum pernah datang ke Mongol, namun aku tahu dia sering memberi khabar pada Kok Su Mongol dengan diam-diam, kata Siang Kuan Hock. Han Pue Eng kaget mendengar keterangan itu. Kalau begitu Liu Pangcu tertipu olehnya kata Kok Siang Hock. Ah ah ah, aku tahu sekarang. Kau tahu tentang apa tanya Han Pue Eng pada Siang Hock?